Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Panis Baswedan Yang kemarin ini ada rekomendasi dari P3 DKI Jakarta Dimana rekomendasi itu nama Panis Baswedan diusulkan untuk menjadi calon presiden di 2024 Yang diduetkan dengan Kofifah Indar Parawansa Kalau kita lihat teman-teman hari ini Panis menjabat Gubernur DKI Jakarta Sedangkan Kofifah ini menjabat Gubernur Jawa Timur Jadi dua gubernur ini dicoba untuk disatukan, untuk dipaketkan supaya bisa maju di 2024 Ini masih rekomendasi usul dari P3 DKI Jakarta Kemudian nanti akan dibawa ke Mukernas P3 DKI Apakah ini bisa lanjut atau tidak Jadi tergantung kepada DPP teman-teman Karena usulan ini dari DPW Nah teman-teman ketika Pak Anis Baswedan ini diusulkan untuk menjadi calon presiden Maka saya tadi membuat satu polling teman-teman Pak Anis jika diduetkan dengan AHY Pak Anis diduetkan dengan Kofifah Pak Anis jika diduetkan dengan Gadot Normantio Nah ternyata teman-teman Anis diduetkan dengan Kofifah itu suaranya juga tidak besar teman-teman Kalah dengan kalau Pak Anis ini diduetkan dengan AHY Dan lebih tinggi lagi kalau Pak Anis diduetkan dengan Pak Gadot Normantio Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat hasil polling yang tadi saya buat Nah ini teman-teman polling yang saya buat tadi P3 merekomendasikan dukung Anis Kofifah untuk duet di 2024 Menurut Anda siapa pasangan yang cocok di 2024 Saya membuat beberapa nama teman-teman Anis Kofifah ini mendapatkan 5% suara Kemudian Anis AHY 27% suara Anis Gadot Normantio ini 65% Anis Prabowo 2% Anis Puan Maharani 1% Total suara yang masuk 1.700 teman-teman Ada 1.700 suara yang masuk Ternyata yang tertinggi itu malah Pak Anis Baswedan Ini bergandeng dengan Pak Gadot Normantio Mantan Panglima TNI Dan kalau kita lihat hasilnya Kalau Anis ini Kofifah ini malah cuma 5% teman-teman Kalah sama Anis AHY 27% Ini adalah satu gambaran teman-teman Duet yang diusung dari P3 itu Yaitu mengusung Anis Kofifah Interparawansa Yaitu mengusulkan Anis Kofifah untuk maju di 2024 Ternyata hasilnya kecil teman-teman Kalah kalau dibandingkan Anis sama Gadot Normantio Nah kalau kita melihat teman-teman Pak Gadot itu memang punya popularitas yang juga cukup tinggi teman-teman Siapa yang tidak mengenal Pak Gadot Normantio Mantan Panglima TNI Tetapi Sisi lain ini ada kelemahan menurut saya Pak Gadot itu tidak punya partai politik Pak Anis juga tidak punya partai politik Dua-duanya bukan kader partai politik Padahal syarat untuk Menjadi calon presiden Wakil presiden itu harus mendapatkan 20% suara parlemen Dan ini bisa dilihat dari Pemilu di 2019 kemarin Jadi angka yang masuk itulah yang dijadikan patokan Untuk maju di 2024 Jadi maju di 2024 melihatnya adalah Pemilu yang kemarin di 2019 Ternyata Hanya satu partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri Yaitu BDIP Nah bagaimana dengan calon lain Ini harus berkoalisi Antara partai politik Nah sementara yang kita pikirkan adalah Anis sama Pak Gadot Ini elektabilitasnya cukup tinggi teman-teman Tetapi Beliau berdua ini Tidak punya kendaraan politik Maka solusinya Kalau Pak Gadot sama Anis ini dimajukan Maka harus Melakukan lobby politik Kepada partai politik Untuk bisa mungsungnya Di 2024 Nah teman-teman Terkait Usulan Atau rekomendasi P3 DKI Jakarta Yang mengusulkan Anis Kofifah ini Juga mendapat tanggapan Dari indikator politik Indonesia Bagaimana mereka Kok bisa dimajukan Atau diusulkan Untuk Menjajal di Bill Press 2024 Nah bagaimana pendapat dari Indikator politik teman-teman Nah untuk lebih jelasnya Kita coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan News Indikator soal P3 DKI dukung Anis Kofifah Di Bill Press 2024 Mengatakan Jam terbang panjang DPW P3 DKI Jakarta Resmi Mengusulkan Anis Baswedan Kofifah Interparawansa Menjadi bakal Jalon Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Keputusan ini Merupakan hasil rapat Pimpinan wilayah Pada Kamis 14 April 2022 Peneliti utama Indikator politik Indonesia Bawono Kumoro Memberikan tanggapannya Soal keputusan P3 DKI ini Ia membeberkan Hasil simulasi 12 nama Calon Wakil Presiden Dalam survei Indikator politik Indonesia Periode 6-11 Desember 2021 Hasilnya Kofifah Merupakan Salah satu Figur potensial Di mata publik Untuk menjabat Wakil Presiden RI Dalam simulasi 12 nama Bakal calon Wakil Presiden 6,9 persen Responden Menilai Kofifah Pantas menjadi Wakil Presiden Kata Bawono Saat dimintai Tangkapan Jumat 15 April 2022 Angka itu Di atas Puan Maharani Dimana 2,9 persen Responden Saja Menilai Ketua DPR RI Tersebut Pantas Menjadi Wakil Presiden Mendatang Impuh Bawono Ketika ditanya Apa alasannya Responden Menilai Kofifah Layak Menjadi Jawab Pres Jawaban Responden Karena Jam terbangnya Yang panjang Kofifah Sebagai Figur Politik Dengan Jam terbang Panjang Panjang Mulai Dari Legislator Menteri Hingga Saat ini Sebagai Kepala Daerah Memang Memiliki Basis Dukungan Cukup Kuat Terutama Dari Kalangan NO Dan Perempuan Urai Bawono Hal Itu Tentu Saja Akan Menjadi Nilai Plus Tersendiri Bagi Mantan Menteri Sosial Tersebut Tandas Bawono Anies Baswidan Memang Selalu Masuk Dalam Top 3 Capres Potensial Hampir Di Seluruh Lembaga Survei Selain Anies Ada Nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto Nah Itu Teman-teman Pendapat Dari Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Yang Menilai Bahwa Sosok Koviva Interparawansa Ini Layak Menjadi Cawapres Cawapres Potensial Di 2024 Kenapa Begitu Karena Menurut Bawono Jam Terbang Koviva Itu Cukup Tinggi Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Rekam Jejak Koviva Ini Memang Dimulai Dari P3 Karena Pernah Menjadi Kader P3 Dan Pernah Menjadi Ketua Fraksi P3 Jadi Ini Satu Prestasi Juga Dari Koviva Interparawansa Itu Di Era Reformasi Teman-teman Yaitu Koviva Mendapatkan Jabatan Di DPR Sebagai Ketua Fraksi Kemudian Di Era Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Koviva Dipercaya Menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan Ini Satu Prestasi Yang Juga Luar Biasa Dari Koviva Kemudian Di Era Keemimpinan Pak Jokowi Pernah Menjabat Sebagai Menteri Sosial Dan Sekarang Koviva Menjadi Gubernur Jawa Timur Yang Sebelumnya Dua Kali Ini Mencalonkan Gubernur Jawa Timur Tapi gagal Tetapi Akhirnya Ini Koviva Juga Menjadi Gubernur Jawa Timur Ini Satu Prestasi Juga Teman-teman Dari Koviva Sehingga Indikator Politik Indonesia Mengatakan Ini Adalah Salah Satu Keunggulan Koviva Sehingga Koviva Ini Sebut Sebagai Politikus Yang Punya Jam Terbang Panjang Jadi Tidak Salah Kalau P3DKA Itu Mengusulkan Koviva Menjadi Pendamping Dari Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Nah Teman-teman Ada Beberapa Pendapat Netizen Yang Mengatakan Siapapun Wakilnya Anies Baswedan Akan Menang Di Pilpres 2024 Termasuk Juga Kalau Disandingkan Dengan Koviva Jadi Kalau Selama Ini Memang Pak Anies Di Beberapa Lembaga Survei Mendapat Suara Cukup Bagus Masuk Tiga Besar Kalau Tidak Prabowo Ya Ganjar Kalau Tidak Ganjar Ya Pak Anies Baswedan Jadi Tiga Nama Itu Selalu Menjadi Top Figure Yang Bisa Maju Di 2024 Jadi Itu Teman-teman Kalau Kita Melihat Hasil Survei Juga Pendapat Dari Indikator Politik Indonesia Yang Mengatakan Anies Kofifah Ini Juga Baik Karena Kofifah Punya Jam Terbang Yang Cukup Panjang Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh